Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 61 S.A.B.D.A.B.U.D.H.A. mengakhiri cerita ini Dua bayangan orang muncul dari balik batu dalam mulut selat sana Mereka bukan lain adalah si maling bintang yang menggendong foa cugiok yang terluka berat Sekonyong dua terdengar sumabing menggembor keras, roboh, sambil kerahkan seluruh tenaganya Delai icarkanya jurus membuka langit menutup bahumi Kontan loh cugi memekik seram, tubuhnya jungkir balik tergulung oleh angin badai pukulan sumabing, demikian Hebat pukulan ini sampai tubuhnya melayang tiga tombak jauhnya Mulut menyemburkan darah dan belang dengan kerasnya terbanting di atas tanah Gembong penjahat nomor wahid dari kaum perselatan ternyata sedemikian tinggi dan dalam melekannya Begitu menyentuh tanah bergegas dia bangkit kembali Roboh lagi dua terdengar hardikan lebih keras Tangan sumabing bergerak miring menjojoh tepat ke dada lawan Loh cugi menyemburkan darah dan terhoyung mundur Akhirnya ia jatuh terduduk tanpa bergembing lagi sumabing angkat langkah maju mendekat Wajahnya diliputi kemenangan dan kekejian Desisnya sambil mengertak gigi Loh cugi, hukum alam tak memberi ampun bagimu Suara loh cugi melengking bagai teriak setan Yang setan batuk, bocah keparat Kau puas sudah tentu nanti setelah saat ini sudah lewat Loh cugi melolong sedih Tangannya diangkat terus mengepluk ke batok kepalanya sendiri Sigap sekali jari dua sumabing nengelentik Dua jalur angin keras melesat keluar Terdengar keluhan yang memualkan Tangan loh cugi yang sudah terayun itu seketika lemas semampai Dilain saat sebelah tangannya juga sudah tertutup lemas Loh cugi, sedemikian gampang kau hendak mengakhiri dosa duamu keparat Apa yang hendak kau perbuat atas diriku Akanku bikin darahmu habis setetes demi setetes Supaya jiwamu amblas sedetik demi sedetik Loh cugi berteriak beringas Tubuhnya mendadak merontak bangun Tapi baru setengah jalan sudah roboh lagi Serta menyemburkan darah lagi Sumabing maju selangkah mencengkram dadanya terus di jinjing tinggi Dua sebuah lolong yang mengerikan Memecah kesunyian alam pegunungan Lengan kanan loh cugi yang mengenakan cincin iblis telah dibetot putus dari badannya Seperti membetot pupu ayam saja Inilah pertunjukkan yang paling seram kejam dan mengerikan Dari jari yang sudah putus lengannya itu Sumabing menanggalkan cincin iblis miliknya Lalu dia menutup pundak loh cugi mencegah mengalirnya darah yang sangat deras Nadanya seram menakutkan Loh cugi kau menghina dan mencelakai guru serta mendurhakai leluhur Lenganmu ini terhitung sekedar sebagai penebus dosa kepada perguruan tubuh loh cugi berkelejotan Wajahnya pucat pasti tanpa darah Teriakan yang menggetarkan sanubari dan menyedot semangat terdengar lagi Lengan kiri Loh cugi telah dipuntir putus pula dan pundaknya Dengar kau mencelakai suci sim gioksia Membunuh tiang unsuseng foji yang menyebar kejahatan dan Menyebar maut di kalangan kangau Dimana dua menimbulkan gelombang pertengkaran dan keributan Kematianmu ini masih belum cukup untuk menebus segala dosa duamu itu Biarlah lenganmu ini sebagai barang tanggungan Kalau dadanya tidak dicengkeram oleh Sumabing Pasti loh cugi tidak kuat lagi berdiri setian lama Sekarang Sumabing merogoh saku dalam baju orang Dari mana dikeluarkan sebilah senjata tajam yang berkilau Memancarkan sinar dingin Jengetnya Sungguh tak diduga kau pun tidak melupakan Membawa cundrik penembus dada ini Sambil berkata pelan dua tangannya telah diangkat Dan serunya dengan nada dingin Loh cugi Hutang darah di puncak kepala harimau dulu Sekarang Nanti dulu anak Bing mendengar seruan ini Tubuh Sumabing gemetar Tanpa merasa dia lepaskan pegangannya Tubuh loh cugi limbong dan terhuyung mundur terus roboh tercelentang Seorang perempuan setengah umur yang cantik dengan wajahnya yang membesi beku Entah kapan tahu dua sudah ada di belakang Sumabing Begitu membalik tubuh Sumabing segera berlutut dan menjerit dengan sedih Buta tertahan lagi air mata mengalir deras Nak bangunlah ayahmu pasti tahu di alam baka selanjutnya dia bisa tentram dan meram istirahat disana Nah setelah berkata cundrik penembus dada di tangan Sumabing dimintanya lalu beranjak ke depan loh cugi Bentaknya gram Orang si loh apa kau masih ingat akan cundrik ini? Seharusnya kau sudah harus ingat akan hari yang pasti akan datang ini Tergetar tubuh loh cugi Matanya dimeramkan pelan dua San Hong Lee Ong Fan Lan menggerakkan cundriknya cundrik penembus dada dengan telak menusuk ke dada loh cugi Tak terdengar jeritan sakit Hanya dengusan putus napas yang terdengar seperti keluar dari dalam bumi kalah jiwa dari seorang gembong sudah padam Ambisi dan ketamakan yang hendak menguasai seluruh dunia persilatan juga ikut lenyap Perkumpulan B.W.E.H.W.A.H.W.E. yang menggetarkan buling juga terhapus dari catatan sejarah dunia persilatan Simaling Bintang dan Foachiu Giok terkesima tanpa berbicara menonton adegan yang seram dan mengerikan ini Tanpa mencabut kembali cundriknya dia memutar tubuh seluruh tubuh berkeringat dan menggigil Wajahnya tenang dan wajar seperti murid seng muda yang saleh Bu panggil sumabing senggubukan nak, ujar san hon li ong fang lan sambil menepuk pudaknya Suaranya tenang, baiklah jaga dirimu, ibu mendoakan kebahagianmu, tergetar perasaan sumabing Katanya, bu sejak saat ini anak akan selalu mendampingi kau Tidak nak, kau mempunyai jalan hidupmu sendiri Ku harap kau berani menyelusuri jalan itu sampai ujung pangkalnya Ibu mengucap selamat bertemu kembali, sumabing menggerung nangis seperti anak kecil Ujarnya sedih, bu, kau, ong fan lan tersenyum pahit, menyela perkataan sumabing Nak, kau sudah besar dan dewasa, sudah tentu kau harus memahami maksud ibumu Ibumu adalah seorang yang sudah berdosa, dosa ini akanku bawa masuk ke liang kubur Sebelum nyawatku ini sampai titik penghabisan, aku ingin dengan tenang merenungi dan menebus dosa ini nak Selamat bertemu, jangan terlalu banyak kata, ibu maklu isi hatimu Habis berkata dengan ringan seakan mengembang laksana awan tubuhnya melayang pergi Bu pekik sumabing dengan sedihnya Ingin dia mengejar dan baru saja badannya bergerak Sebuah bayangan tahu dua sudah menghadang di hadapannya Dia bukan lain adalah si maling bintang si bantuan yang sejak tadi menonton dam di pinggir Dia memanggil di luar kebiasaan, katanya serius, sumabing, kau tidak boleh Ciam pual, apanya yang tidak boleh senggak sumabing sambil sesenggukan Ya, ikutlah ibumu pergi, kalau kau tidak ingin lagi bertemu dengan ibumu kelak Ini, kenapa pasti kau belum melupa bahwa ibumu dulu pernah ternoda oleh loh cugi Hal itu merupakan noda hitam yang tak dapat dihapus dalam sanubarinya dan takkan terlupakan selama hidupnya Jangan kau memaksa dia kalau tidak kau dapat membayangkan akibatnya Baru sekarang sumabing tersedar dan bercekat hatinya Katanya, terima kasih akan petunjuk Ciam pual ini Ku ucapkan selamat akan usahamu yang berhasil menuntut balas ini Bantuan Ciam pual yang besar dan berharga itu selamanya Wampu takkan melupakan, urusan kecil si maling bintang bekerja hanya untuk menenteramkan hati kecilnya Tak perlu banyak dipersoalkan setelah segala urusan selesai Apakah kau hendak kembali ke perkampungan bumi Wampu masih ada satu urusan yang belum selesai urusan Apa masih ada seorang musuh besar yang ikut pengeroyokan dalam peristiwa di puncak kepala harimau Itu belum kucabut nyawanya siapa tikaan Im Lim Siang Hiang dia juga ikut seru si maling bintang terkejut mendelik Apa kau tahu di mana sekarang tikaan im berada? Apa Ciam pual tahu jejaknya secara kebetulan saja Lohu ketahui, siluman yang jaya dan malang melintang dulu Kini sudah menjadi pemeluk agama yang salah Apa jadi dia sudah mencukur gundul menjadi pendeta Tidak salah dapatkah Cian pual memberi petunjuk Dia berada, dia berada di Perk, Jio Geriok Jurem Jauhnya kira 2-3 hari perjalanan Terima kasih akan petunjuk ini Cihau panggilan yang serap dan lemah berat ini membuat Sumabing tersentak kaget Hampir saja dia lupa bahwa dihadapannya masih ada Foa Cugiok Pemuda yang sudah insaf akan kejahatan 2 yang telah diperbuatnya dulu Jikalau Foa Cugiok tidak menyamar dan menyelundup ke dalam BWHWH Pasti tidak sedemikian gampang dan lancar dia dapat menunaikan tugasnya Dals menuntut balas ini Maka segera dan maju bertanya Cugiok bagaimana lu kamu Foa Cugiok tertawa getir Ujarnya, lu wakanku sudah punah seluruhnya apa Jadilah kepandaian lu Cugi telah melenyapkan seluruh Ya, waktu dia melemparkan tubuhku Sebelumnya telah menutup jalan darahku Saking kegetun Sumabing menggigit gigi sampai berkerayotan Katanya sungguh 2 Cugiok, penderitaanmu ini oleh karena aku Selain aku merasa menyesal aku bersumpah akan membantumu sekuat tenaga untuk memulihkan wakankmu lagi Cihu, tidak perlu lagi Kenapa orang macamku ini seharusnya siang 2 sudah mati Cugiok Orang lang sudah insaf masih dapat diampuni Dialami baka pasti Cici mersat terhibur dan meram Budi Cici terhadapku Mati seratus kali juga belum menampili seperseribu kebaikannya Cugiok, yang sudah silam tak perlu disinggung lagi Cihu, hanya untuk menebus dosa 2 ku itulah Maka aku menyelundup ke dalam BWHWHWE Kupikir, kalau Cici tahu di alam baka Pasti dia senang melihat sumbang sih ku ini Sebetulnya aku dapat menggunakan racun Tapi bila teringat kau harus menuntut balas dan membunuh dengan tanganmu sendiri Sumabing terharu, tenggorokannya tersumbat dan hidung terasa kecut Hampir saja dia mengalirkan air mata lagi Entah apa yang tengah dipikirkan Voa Cugiok terlongong Dua mendungak memandangi langit lama dan lama Kemudian batu bersuara pula Cihu, ku minta kau mengiringi aku pergi Su Cuan barat ke rumah keluarga Tongting Betul, kau harus pergi melihat Tongting Serta putrinya dia seorang wanita yang belas asih dan budiman Pasti dia dapat memaafkan segala kesalahanmu dulu Semoga begitu Sahut Cugiok sambil tunduk Cihu mari kita berangkat Sumabing berpikir sebentar lalu sahutnya Baiklah lalu dia berputar mencabut cundrik penembus dada dari ulu hati Loh Cugi setelah menyekanoda darah terus diselitkan di pinggangnya Dengan tajam dia awasi jenazah Loh Cugi dan katanya Loh Cugi serigala dan binatang alas akan membereskan badanmu yang kotor ini Si maling bintang menggeleng dua sambil menghela nafas panjang ujarnya getol Sumabing selamat bertemu kelak Lohu juga harus pergi Sumabing merasa berat berpisah Katanya, siampu hati dua lah sepanjang jalan Kalau ada senggang harap mampir dan berkumpul di perkampungan bumi Tanpa bersuara lagi, si maling bintang menggerakkan tubuhnya yang teromok bundar seperti bola Sekejap saja bayangannya sudah hilang dari pandangan mata Dua hari kemudian Voa Cugiok serta Sumabing sudah sampai di atas sebuah bukit kecil di luar perkampungan Tongkeh Kip di sucuan barat Kiranya bukit ini merupakan pekuburan bagi keluarga perkampungan Tongkeh Kip itu Sambil mengerut kening Sumabing bertanya Cugiok, apa yang hendak kau lakukan di sini? Bukankah hendak menilik Tongping? Segera Voa Cugiok menunjuk sebuah kuburan yang agak besar dan berkata Cihu inilah tempat istirahat ibu mertuaku Sumabing melenggong, hatinya diris Cihu, terima kasih akan kesudianmu berkunjung kemari sejauh ini Aku ada satu permintaan harap Kasuka memberi muka kepada ku permintaan Apa Tongping seorang yang harus dikasihani, putrinya juga masih bayi Ku harap Kasuka membantu mengawasi Ku minta Kasuka memberi kabar kepada guruku Sumabing khawatir, tanyanya gugup Apa maksudmu ini Voa Cugiok seorang yang paling berdosa di dunia ini Masih ada muka aku hidup terus Tanda petik Cugiok, janganlah kau mensia duakan pengharapan cicimu Dan yang terpenting pertanggungan jawabmu kepada Tongping ibu beranak Cihu sedikit kesalahanku sehingga aku membunuh ibu mertua Pasti Tongping selamanya tidak akan memberi ampun kepadaku Memang hakikatnya juga tidak bisa dimaafkan Beruntung keluarga Voa sudah adaku Turunan arwah Cici pasti tidak menyesal lagi Cugiok Janganlah kau lakukan perbuatan godoh ini Cihu, terhadap kau Aku juga menyesal dan bertobat Biarlah aku mati untuk menebus kesalahanku itu Cugiok Aku akan minta pengampunan dulu kepada ibu mertua Sambil berkata dia menubruk maju terus terkapar di depan kuburan Sumabing merasa kaki tangannya membeku linu Keringat dingin membasahi tubuh Mimpi juga tidak terduga olehnya Voa Cugiok benar dua senekat ini Waktu dirabah denyut nadinya ternyata napasnya sudah berhenti Selain menggunakan racun dia tak berhasil mencari pangkal kematian Voa Cugiok yang sedemikian cepatnya Mungkin dia yang benar, dosanya terlalu besar Saya umpama hidup terus juga akan sengsara dan menderita seumur hidup Ah, sungguh kasihan Tongping dan anaknya Demikian Sumabing menggumam sendiri Manusia itu tetap manusia Diarnya mempunyai perasaan dan mempunyai pikiran Tak tertahan lagi Sumabing mencucurkan air matah Tanda ikut berduka cita Voa Cugiok pernah berkata Kelak akan memberikan pertanggungan jawabnya kepada Tongping Inikah pertanggungan jawabnya? Pada saat itulah sebuah bayangan tengah berlari terbang mendatangi Dia bukan lain adalah Tongping istri Voa Cugiok yang ditinggal pergi Surna Siow Hiapo, nona Tong dia, dia sudah mati Kata Sumabing Pilu, dia membunuh diri untuk menebus kesalahannya dan minta pengampunan terhadap ibumu Wajah Tongping berubah pucat Sambil menjerit panjang dia menubruk jenazah Voa Cugiok terus menangis menggerung dua Lama dan lama kemudian baru Tongping menghentikan tangisnya Baru sekarang Sumabing ada kesempatan membuka mulut Nona Tong, aku tahu kau tetap mencintainya Tapi, memang hanya itulah jalan satu-duanya yang harus dia tempuh Tongping berusaha menekan perasaannya Sambil menyekai rematu dia berkata, Suma Siow Hiap apa yang dapat ku katakan Dia adalah kekasihku, ayah dari anakku, tapi dialah musuh besarku yang membunuh ibuku Nona Biarlah seng waktu menghanyutkan semua ini, biar rasa kebencian renuiku terkubur karena kematiannya Berikanlah rasa cintamu dan alihkan kepada anakmu serta keturunannya Benar, aku pasti dapat sebelum ajal dia berpesan supaya aku mengawasi hidup kalian dan memberi bimbingan kepada putrinya Dia adalah adik iparku sudah tentu tugas ini harus kupikul juga Sekarang aku masih ada urusan penting menanti penyelesaian Setelah semua urusan dapat ku bereskan Dan pasti aku kembali ke sini untuk mengatur hidup kalian ibu beranak selanjutnya Suma Siow Hiap budimu ini ku tanam dalam sanubariku Aku hidup tentram dan senang di tempat ini Tak usah, itu kelak kita bicarakan lagi Sekarang yang terpenting urus dulu jenazah Cugiok Biarlah nanti aku yang mengurus penguburannya Suma Siow Hiap masih ada urusan silakan kau melaksanakan tugasmu Agak lama Suma Bing menimbang Akhirnya berkata Kalau begitu terpaksa aku berangkat dulu Dalam setengah bulan pasti aku sudah kembali kemari Silakan Siow Hiap dengan rasa berat Suma Bing meninggalkan Tong Ting langsung menuju ke Pek Jioge Menurut keterangan si maling bintang Tiko An Im Lim Siang Hiang telah mencukur rambut menjadi pendeta di biara Yok Juam di Bukit Gajah Putih Inilah musuh terakhir yang harus dibunuhnya juga Bukit Gajah Putih menjulang tinggi di selatan sungai Tiangkang Dinamakan Bukit Gajah Putih karena bentuknya seperti gajah juga Batu duanya berwarna putih seperti seekor gajah yang sedang mendekam Di puncak bukit di dalam hutan rimbu itu letak biara Yok Juam yang berdinding merah dan berbenteng batu putih Tak kala itu Seng Surya baru saja muncul dari peraduannya Kabut masih tebal di puncak bukit Namun sepagi itu di depan pintu biara Yok Juam datanglah seorang pemuda berwajah ganteng Yang bermuka dingin membesi tanpa emosi Tidak perlu banyak kata Pendeknya pemuda ini bukan lain adalah sumabing yang meluruk tiba Hendak menuntut balas tiba dua terdengar gemagenta bertalu dua Lantas terdengar kelintingan serta sabda Buddha dan mantram yang halus merdu Suasana Yang tentram dan tenangi menghilangkan segala perasaan kesal dan hawa nafsu Demikian juga sumabing terlongong setian lama tenggelam dalam renungannya Hilang lenyap segala kemurkaannya Tapi bagaimana juga tekadnya hendak menuntut balas tak dapat digoyahkan bergegas Dia melangkah ke depan pintu terus mengetuk pintu biara dengan gelang tembaga Setelah terdengar derap langkah ringan dari sebelah dalam Baru dia tarik kembali tangannya di lain saat pintu biara terpentang mengeluarkan suara Berkeriyotan Seorang nikoh muda belia berdiri di ambang pintu Begitu melihat wajah Seng Tamu Kontan berubah air mukanya Saking kejut sampai dia mundur berapa langkah Cepat dua kedua tangan jerangkapkan terus bersabda Omitohor selamat pagi Sicu harap maaf bahwa biara kita tidak menerima tamu pria Sampai di tengah jalan tiba dua suaranya terhenti Dua pasang metu saling tetap dengan tajam wajah masing dua berubah berulang dua Sumabing berkeluh dengan sedihnya Adik Hun kiranya nikoh muda belia ini bukan lain adalah Siang Siang Hun yang telah lari pergi setelah melukai Voikin Sian Tempo hari bahwa ternyata akhirnya Siang 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 Hun mencukur rambut dan menjadi pendeta di biara Yok Chum ini mimpi juga tidak tersangka oleh Sumabing Siang 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 Hun menundukan kepala Suaranya hampir tak terdengar Pini berjuluk Liao In Perih Rasa hati kecil Sumabing seperti ditusuk dua jarum Pengalaman yang lalu segera terbayang di depan mata Siang 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 Hun adalah kekasihnya yang pertama Di dalam kuil bobrok itulah mereka bercuman dan mengikat janji pertama kalinya Secara terang dua andia pernah melimpahkan perasaan seorang gadis remaja yang baru tumbuh dewasa Dia pernah berjanji untuk sehidup semati sampai akhir jaman Waktu dirinya keracunan pek jitkui oleh racun berbisa tanggung yeu Siang 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 Hun juga pernah bersumpah untuk menyertainya ke liang kubur Tak kala jiwanya sudah tergantung di bibir jurang kematian Juga Siang 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 Hun pernah rela mempersembahkan segala miliknya termasuk kesuciannya Semua pengalaman yang lalu satu persatu terbayang di depan matanya Akhirnya Sumabing menghela nafas dan ujarnya Adik Hun, kenapa kau ini sudah menjadi seorang pendeta Harap si Cu memanggil gelaranku saja Inilah ucapan yang dikatakan dari mulut kekasihnya yang pernah bersumpah sehidup semati Bagi yang sudah mensucikan diri apa benar segala sesuatu miliknya harus ikut dikuburkan Akhirnya Sumabing tertawa, tawa yang getir, tawa ejekan bagi hidup Mana yang harus mengilami penderitaan gelombang adik Hun kematian Fokin Sian bukan karena kesalahanmu buat Apakah sedemikian tega menyiksa dirimu, kenapa kau memilih jalan ini? Adik Hun ini bukan perbuatan titik seorang cerdik Kepala siang siang hun ditundukan semakin rendah Jubahnya yang gondrong dan tebal tampak gemetar berdesir Dengan sedih Sumabing menelan air liur, katanya pula Adik Hun apakah semua ini sudah terlambat mendadak Siang siang hun angkat kepala sepasang matanya berlinang air mata Namun skapnya tenang dan serius, ujarnya sesengguhkan Si Chu, ini sudah bertekad menjadi murid seng Buddha yang saleh untuk menghimpas segala dosa dan akibat Harap si Chu tidak menanam dosa lagi di atas tubuhku Perasaan Sumabing semakin dingin sampai jantungnya terasa membeku Ujarnya sambil tersenyum mewah Adik Hun, semua kejadian dalam dunia ini memang sulit ditentukan Sebelumnya, tiada sesuatu yang abadi dalam dunia fana ini Memang kaulah yang benar, aku minta maaf, Omi Tawud Kedatangan si Chu ini adalah Bercekat hati Sumabing segera Tekat lain melenyapkan segala keraguan ria katanya dengan nada berat Apakah gurumu ada di dalam tengah semah yang pagi Apakah julukan gurumu sebelum menjadi pendeta adalah Tikoan Imlim Siang Hia, NG benar Jadi kedatangan si Chu ini adalah hendak menuntut balas pada peristiwa 18 tahun yang lalu itu Tergetar seluruh tubuh Sumabing Sahutnya mengertak gigi Benar karena insaf dan menyesal sebab perbuatan dua dosa pada masa yang lalu Maka beliau masuk menjadi murid Seng Buddha Pernah berapa kali beliau mengatakan selalu menunggu kedatangan si Chu ini lagi Dua Sumabing tergetar kaget hatinya merasa sesuatu yang susah dikatakan Baru sekarang terpikirkan olehnya bagi kaum persilatan hidupnya Selalu dilembari bayangan pedang dan warna darah Apakah sepak terjangnya sendiri tidak keterlaluan Hanya karena kematian ayahnya seorang Entah sudah berapa banyak jiwa dan darah mengalir karenanya Tapi pikiran ini hanya berkelebat sebentar saja dalam benaknya Dendam masih menjaari seluruh tekat bajanya Maka dengan pandangan menyesal dia pandang liauin sebentar lalu melangkah masuk ke dalam biara Bangunan biaran ini tidak besar Hanya terdapat sebuah ruang sembah yang di tengah yang saat itu penuh diselubungi asap dupa yang bergulung dua ke tengah angkasa Penerangan api lilin berklap kelit Denting kelintingan masih terdengar nyaring diselingi suara mantram yang berirama halus Tampak Seorang nikoh setengah bayang mengenakan jubah yang terbuat dari kain ungu kasar Tengah berlutup di atas kasur bundar Sikapnya tenang angker Sumabing terhenyak di tempatnya Suasana yang tenang angker dan damai ini menyebabkan tekatnya yang besar Membekal hawa membunuh tak kuasa lagi diungkat keluar Nikoh tua itu meneruskan temang mantramnya tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya Bergegas liauin juga ikut masuk ke dalam ruang sembah yang ini Dia berdiri tegak khidmat di pinggiran Wajahnya wajar tanpa emosi seperti sebuah patung batu Apa dengan tingkahnya yang bertakwa ini Lantas nikoh tua ini dapat menghapus hutang darahnya Karena pikirannya ini timbulah nafsu membunuh Sumabing Kepala diangkat dia merogoh keluar cundrik penembus dada yang terselip di ikat pinggangnya Bersamaan dengan itu Nikoh tua juga kebetulan selesai menjalankan sembahyangannya Setelah menutup kitab suci perlahan dua dia bangkit dari kasur bundar itu Lalu berputar menghadapi Sumabing Sikapnya wajar dan tenang Katanya dengan nada halus dan damai Agaknya siow si cu ini adalah keturunan Sumahang si cu bukan benar dulu Karena ketamakan pini sehingga menanam akibat ini Seperti apa yang dikatakan Menanam kat yang mendapat kat yang menanam semangka Mendapat semangka Pelajaran kita mengutamakan adanya hukum karma dan ada sebab pasti ada akibat Maka silakan siow si cu segera turun tangan habis berkata dia duduk kembali di atas kasur bundar itu Dari mula sampai akhir wajahnya tidak menunjukkan emosi apa-apa Enteng sekali Sumabing lejit kehadapan nikoh tua ini Cundrik di tangannya sudah diayun tinggal menusukan ke ulu hati nikoh tua ini Sikap nikoh tua ini agaknya acuh tak acuh sampai alisnya juga tidak bergerak Waktu ujung cundrik Sumabing terpaut satu senti di depan ulu hati nikoh tua terasa tangannya mulai gemetar Rona wajahnya sukar ditentukan perubahannya bagi seorang tua yang sudah insaf dan rela bertobat di hadapan Tuhan Betapapun dia tiada keberanian lagi menusukan senjatanya ke tubuh orang Mendadak dia menjadi lemah mungkin pula sekarang dia sendiri juga sadar dan insaf bahwa dosa yang ditanamnya juga terlalu berat Meskipun tujuannya itu adalah menuntut balas, tapi semua ini tidak akan terampunkan dan menyalahi wai Tuhan Wajahnya semakin guram hilanglah angkara murka yang menyesatkan pikirannya Dia keluarkan buku daftar catatan terus dibakar dengan api lilin Sekejap saja buku itu telah habis terbakar menjadi abu Setelah menghela napas panjang dia berpaling kepada lilin serta karanya Adikun, inilah untuk penghabisan kali aku memanggilmu Sekarang aku pergi muka lilin gemetar Sikapnya tidak tenang lagi Sedetian pucat menakutkan Mulutnya sudah bergerak namun ditelannya kembali Sampai terakhir baru tercetus suaranya yang lirih Maaf pini tidak mengantar sumabing merasa hatinya kosong dan hampa Pelan dua dia berjalan keluar Langkahnya terasa sedikit lingkung Setelah berada di luar biara Dari puncak bukit dipandangnya air sungai tiangkang yang mengalir bergelombang Mendadak tangannya terayun di alem parcundrik penembus dada itu ke dalam sungai Dan sebentar saja lenyap di telan ombak Kini semua sudah berakhir dan tamat Dik pada saat itulah mendadak terdengar helaan napas sedih di belakangnya Sumabing terperanjat dan berpaling ke belakang Hampir saja dia tidak percaya akan pandangannya Entah kapan tahu dua malah insian cufo at yaunio sudah berdiri di belakangnya Justru yang mengherankan kini wajahnya sudah kehilangan sifat dua genitnya yang menggiurkan itu Sumabing berseru penuh haru Cici dik, pertemuan kita ini memang jodoh namun hampir saja aku berdosa karena pertemuan ini Ketahuilah aku seorang perempuan yang sudah lanjut usia Karena sebutir buah saja sehingga aku tetap kelihatan remaja Biarlah pertemuan kita akhiri sampai di sini Pengurus diara ini adalah sumuaiku Sejak saat ini di kalangan Kang Ou selamanya tidak akan terdengar nama Moh In Sian Jum lagi Sampai di sini dia merandek lalu mengeluarkan sebuah benda serta katanya lagi Inilah pedang darah, ku kembalikan kepadamu Sumabing menyambuti sambil mengangsurkan seruling batu giyok juga Katanya, Cici seruling ini juga milikmu silahkan kau ambil kembali Di simpanlah saja sebagai kenang duaan Aku tak perlu menggunakan lagi Dari dalam biara masih terdengar tembang mantram yang halus tenang dan damai Sambil mengangguk dan tersenyum simpul Pelanua Moh In Sian Chu mengundurkan diri Dia tidak mengucapkan selamat berpisah Mulut sumabing menggumam entah apa yang diucapkan Di lain saat dia sudah berlari dua kencang turun dari bukit gajah putih Tamat